Israel sedang mempertimbangkan kemungkinan membalas serangan drone dan rudal dari Iran. Namun, serangan ini akan ditentukan di waktu yang tepat. Dilansir BBC, Senin, 15 April 2024, Israel dan sekutunya menembak jatuh hampir semua rudal yang ditembakkan dalam serangan langsung Iran yang pertama terhadap Israel. As telah mengatakan bahwa mereka tidak akan ambil bagian dalam aksi balasan dari Israel. Semata-mata untuk menghindari peningkatan permusuhan regional. Anggota Kabinet Perang Israel, Benny Gantz mengisyaratkan serangan balasan. Dia mengatakan Iran akan mendapat bayaran yang setimpal di waktu yang tepat. Selama hampir dua minggu Iran telah mengirimkan telegram rencananya untuk menanggapi serangan udara tanggal 1 April terhadap kompleks diplomatiknya di ibu kota Suriah, Damaskus. Insiden ini menewaskan beberapa penasihat militer, termasuk dua jenderal penting Iran. Iran menyalahkan Israel atas serangan itu dan mengatakan bahwa hal itu setara dengan serangan di wilayahnya sendiri. Laksamana muda Daniel Hagari, jurubicara militer Israel, mengatakan Iran menembakkan sekitar 300 ground peledak, rudal jelajah dan rudal balistik. Namun 99 persen diantaranya dicegat oleh Israel, didukung oleh AS, Inggris, Jordania, dan pasukan sekutu lainnya. Di Jerusalem, sirene serangan udara berbunyi sekitar pukul 1.45 waktu setempat diikuti oleh ledakan keras setelah pertahanan udara mencegat rudal di atas kota.